Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Di video kali ini saya share ke semua yaitu cara memperbaiki foto wajah yang blur menggunakan AI dan di sini kita tidak perlu menggunakan aplikasi apapun. Untuk contoh, di sini saya ada beberapa foto yang sudah diperbaiki antara foto asli yang mukanya blur dan yang sudah diperbaiki. Ya, sangat jauh berbeda ya. Oke, dan untuk bisa melakukannya ini kita tidak perlu menggunakan aplikasi apapun. Di sini kalian tinggal buka saja untuk browser internetnya lalu silakan buka situs fotor.com seperti ini, untuk linknya ada di deskripsi video saya. Setelah itu pilih edit foto, kemudian di sini kita cancel saja. Berikutnya upload untuk fotonya. Nah, ini foto yang akan saya perbaiki ya. Bisa kalian lihat untuk fotonya ini blur, wah mukanya hampir tidak kelihatan ya. Kemudian di sini sebelum melakukan kepengeditan, kalian bisa melakukan perubahan untuk kualitas gambar, baik itu dari pencahayaan, kontras, ataupun yang lainnya. Jika sudah, kemudian checklist. Berikutnya di sini kita pilih saja AI. Kemudian pilih face unblur. Tunggu hingga proses perbaikan selesai 100%. Oke, bisa kalian lihat untuk bedanya. Ini perbandingan gambar yang masih blur, dan ini yang sudah diperbaiki. Ya, jauh banget bedanya ya. Jika sudah, kemudian checklist. Kemudian untuk mendownloadnya, kita klik untuk ikon panah ini. Nah, di sini untuk mendapatkan kualitas HD, kalian harus berlangganan terlebih dahulu ya. Tapi kalau misalnya untuk kualitas yang biasa, bisa kalian pilih yang bawah. Setelah itu pilih download. Kemudian kalau misalnya ingin di-share, silakan share. Kalau tidak, silakan kembali saja. Maka untuk foto sudah berhasil di-download. Dan ini hasilnya. Oke, untuk latar masih blur ya. Tetapi untuk wajah bisa dilihat dengan jelas. Oke teman-teman, itu dia cara mudah untuk memperbaiki foto yang blur tanpa menggunakan aplikasi. Terima kasih banyak sudah menonton. Silakan like kalau kalian menyukai video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.